Pemirsa pria pelaku pembakaran rumah dan mobil mantan istri di Majalengka, Jawa Barat menyerahkan diri ke polisi. Pelaku melakukan aksi nekatnya itu karena korban menolak untuk kerujuk. Pelaku pembakaran rumah dan mobil asikin di gelandang polisi usai menyerahkan diri ke Polres Majalengka. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena korban yang merupakan mantan istrinya menolak untuk kerujuk. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pembakaran rumah dan mobil milik mantan istrinya mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Sebelum menyerahkan diri tersangka komunikasi meminta petunjuk sama orang tuanya, apa yang harus dilakukan, yaudah, lebih baik menyerahkan diri saja. Kemudian kenal dengan Pak Wu, Pak Wu komunikasi sama Kaset Rintel, akhirnya komunikasi Pak Wu dengan Kaset Rintel kemudian diserahkan. Sebelumnya warga digegerkan dengan terbakarnya sebuah mobil milik YI di parkir Bini Market di Cipinang, Raja Galuh, Majalengka. Kobarnapi berhasil dipadamkan warga dengan alat seadanya. Tak hanya mobil, rumah YI ternyata juga dibakar asikin mantan suami korban. Sebelum aksi pembakaran terjadi, asikin dan YI sempat terlibat cekcok. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, INews Melaporkan.